Hai semuanya kembali lagi bersama update stadion update hari ini kita akan membahas training center klub Perancis AS Monaco yang terletak di La Turbi Perancis pusat latihan ini menawarkan pemandangan yang mengagumkan yaitu laut mediterranean laut mediterranean adalah laut antarpenua yang terletak antara selatan Eropa utara Afrika dan barat Asia ini dia memiliki tiga lapangan latih salah satunya sudah berstandar UEFA sehingga bisa digunakan untuk pertandingan level junior pusat latihan ini berdampingan langsung dengan tebing yaitu formasi bebatuan yang menjulang secara vertikal jadi tempat latihan ini dibawah terbing ya berdiri di lahan seluas lima hektare dan luas bangunan baru yaitu 12.000 meter persegi dengan total investasi yaitu 800 miliar rupiah ini adalah area penghubung antara fasilitas utama dengan rumput lapangan latihan timeline pembangunan dimulai dari Juni 2018 kemudian Mei 2019 pekerjaan pondasi utama Juni 2021 penyelesaian fase pertama struktur bangunan fasilitas utama September 2022 training center telah resmi digunakan yuk kita mengindip fasilitas di dalam pusat latihan ini yang pertama ada kolam renang yang kedua ada balneoterapi ini merupakan fasilitas terintegrasi untuk pemulihan pemain yang sedang cedera ini adalah dream box yang berfungsi sebagai tempat istirahat para pemain di cedah sesi latihan untuk tidur ini adalah log room dari pusat latihan ini dominan warna putih dan variasi warna merah ini adalah area gym atau fitness center untuk menjaga otot atau tubuh para pemain gar tetap terbentuk kemudian adanya cafeteria juga dan ini adalah auditorium yang memiliki 80 kursi untuk acara konferensi pes atau acara klub ini adalah teras panoramik yang menyukuhkan dan pemandangan yang luar biasa laut mediterranean tepukung As desde desaparecit Hai Hai Hai